Intro Proyek rehabilitasi gelanggang olahraga Oipoi Kupang Nusa Tenggara Timur yang dikerjakan PT Sidoarjo Sukses Sentosa diduga menuai masalah. Proyek senilai 6 miliar 370 juta rupiah ini bersumber dari dana DPA, SKPD, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi MTT. Hingga kini belum rampung dikerjakan sementara waktu pengerjaan telah selesai pada tanggal 28 Desember 2017 lalu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT Nahortalan mengatakan pihaknya telah meminta kontraktor tersebut untuk menyelesaikan proyek ini hingga 100 persen dengan menambahkan waktu 50 hari pekerjaan. Nah kemudian PPK punya tugas, dia melakukan kejian. Dengan tambahan 50 hari kerjaan ini, dia bisa untuk menyelesaikan tidak 100 persen. Dan setelah itu kita rapat di saksi terkait. Di Sepora, Perkin, ULP, PAPD dengan kontraktor, terapak. Dan kita minta dia buat pernyataan tertulis. Dia menyatakan bahwa dia siap menyelesaikan sampai 100 persen. Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi NTT Niko Ratulangi mengatakan pihak kontraktor dianggap lalai dalam pekerjaan ini dan lalai dalam penggunaan uang yang sudah dicairkan sebanyak 30 persen. Sampai dengan hari ini tuh dia mengerjakan uang muka 30 persen. Terus, dana berikutnya bisa dicairkan kalau progresnya meningkat. Tapi kalau progres belum sampai, kita tidak berani cairkan dana berikutnya. Lalu, sejak pertama sampai dengan hari ini kan, dia progres yang baru segini, kurang lebih 30 persen. Dan kami juga tidak berani mencairkan dana lanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih sudah menonton!